selamat menikmati PVC board atau biasa disebut composite board adalah papan lembaran pabrikan yang diproduksi dari bahan polivinyl chloride dengan karakteristik kedua permukaannya halus dan licin berwarna putih produk ini biasanya menjadi pengganti multi-plag atau tri-plag sama seperti jenis bahan pembuatan pipa PVC hanya saja bentuk dari PVC board berupa lembaran material ini sangat ideal untuk pengganti akrilik, tri-plag, multi-plag, kayu, aluminium, MDF atau medium density fiber board berikut adalah beberapa kelebihan dari PVC board yang pertama PVC memiliki ketahanan yang kuat terhadap air karena komposisinya polivinyl chloride dan plastik yang kedua karena struktur molekul komponennya PVC board memiliki fitur permukaan yang keras dan kuat sehingga bisa memiliki malisir goresan dan menjadi pilihan yang ideal untuk kabinet dan furnitur yang ketiga PVC memadamkan diri sendiri dan tahan terhadap api empat PVC board mudah dibentuk dan mudah dicat lalu ditempel oleh HPL material ini sangat serba guna jika dibandingkan dengan papan yang lain yang kelima PVC tahan korosi dan tidak bereaksi dengan bahan kimia bahan ini cukup terjangkau dan tidak memerlukan perawatan ekstra dan tetap dalam kondisi yang sama untuk jangka waktu yang cukup lama video ini bertujuan untuk melakukan percobaan pada PVC board dalam ketahanannya terhadap parameter yang dipertimbangkan dalam laboratorium seperti yang kita ketahui bahwa furnitur dalam ruang bersih seperti laboratorium atau cleanroom tidak bisa memilih bahan secara acak atau dengan kata lain disamakan dengan furnitur komersial tes yang akan kita lakukan merujuk kepada standar SEVA untuk membuktikan apakah PVC board ini benar memadai untuk pengaplikasiannya sebagai lab furnitur metode yang akan kita lakukan selanjutnya adalah pemencahkan PVC board terhadap asistansi terhadap air bahan yang akan kita gunakan yaitu adalah sampel PVC board lalu penggaris dan baskom yang diisi dengan air metode yang akan kita lakukan yaitu mengeramkan sampel PVC board di dalam air kita tutup selama 24 jam apakah PVC board ini ada perubahan baik dari dimensi atau dari permukaan pertama kita coba untuk ukur dimensi dari PVC board terlebih bisa kita lihat bahwa PVC board ini dimensinya sekitar 1,3 cm kita start timernya selama 24 jam kita akan tunggu selama 24 jam untuk PVC board yang akan kita lakukan setelah 2 jam kita lakukan penggunaan kita lakukan penggunaan atau wadah penggunaan kita lakukan penggunaan kita akan ukur kembali PVC board dimensi dari ketebalannya kita gunakan penggaris untuk mengukurnya bisa kita lihat di sini ketebalannya masih sama di sekitar 1,2 cm ini artinya bahwa PVC board ini tidak menyerap air dalam 24 jam partikel ini menolak untuk menyerap air sehingga service board ini masih baik untuk digunakan sebagai lab konditor karena dia nanti rayak alat dan bahan yang digunakan pada chemical spot test ini adalah cairan kimia volatil dan non-volatil yang pertama ada aceton for analysis, ethyl acetate nitric acid 65% dan hydrocholic acid 37% lalu kita membutuhkan cotton ball atau kapas bola dan gelas berukuran kecil step pertama yaitu menetesi cotton ball dengan cairan kimia, diusahakan cairan ini tidak mengenai kulit dan terhirup, maka dibantu oleh petang penjepit agar menghindari kontak langsung cairan kimia yang tertera di video adalah aceton apabila cotton ball sudah dirasa cukup basah cotton ball diletakkan di atas sampel PVC board hal ini diibaratkan apabila ada tetesan atau cairan kimia tumpah pada kabinet yang menggunakan material PVC board lalu tutup dengan gelas kecil agar tidak mudah menguap lalu ulangi step yang sama pada cairan kimia lainnya setelah keempat cotton ball terbasahi dan terletak di atas sampel PVC board ditunggu selama 24 jam setelah 24 jam sisihkan cotton ball yang sudah menyerap bahan kimia lalu sampel PVC board dicuci dengan air mengalir setelah menunggu sampel dari PVC board dapat dilihat pada permukaan kotak nomor 1 yaitu cairan aceton terdapat bercak berwarna kuning kecoklatan lalu permukaan hydrocholic acid di kotak nomor 2 hampir mirip dengan nomor 1 hanya saja bercak berwarna kuning keungan ini tidak terlalu mencolok pada kotak permukaan nomor 3 oleh ethyl acetat hampir sepenuhnya bersih tidak terdapat bercak hal serupa dengan kotak nomor 4 nitric acid 65% tidak ada bercak namun permukaan berubah yang berawal dari licin menjadi sedikit agak kasar pembakaran menggunakan gas bottle cairn dibantu oleh torch pemantiknya bisa dilihat bahwa PVC board ini meredamkan apinya sendiri tanpa menyebar api atau menyulut api berikut adalah penampakan PVC board yang sudah dibakar terjadi deformasi karena ada peluruhan akibat gosong dari pembakaran tersebut baiklah telah selesai serangkaian tes yang kita lakukan pada PVC board tadi terimakasih teman-teman sudah menonton semoga video ini bermanfaat dan menjadi yunggu untuk teman-teman dan referensi apabila ingin menggunakan Puni Tour Lab dengan bahan PVC board oh iya jangan lupa untuk like video ini dan subscribe pada PTTES Science Indonesia YouTube channel terimakasih sudah menonton sampai jumpa di next video selamat menikmati